Lesti Kejora memang sudah menjadi salah satu penyanyi dangdut ternama di Indonesia. Hal tersebut tentu membuat Lesti Kejora menerima bayaran yang tak murah ketika menghibur di atas panggung. Belum lama ini viral, Lesti Kejora disebut menerima bayaran hingga mencapai Rp3.50 juta saat manggung di sebuah acara pernikahan mewah. Bayaran mencapai ratusan juta rupiah tersebut bahkan di luar ongkos band pengiring dan penyanyi latar yang membantu Lesti Kejora di atas panggung. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim pun sempat membongkar perihal bayaran yang diterima Lesti Kejora untuk sekali manggung. Kala itu, Lesti Kejora menjadi bintang tamu di acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Kamu berapa kalau sekali manggung? Tanya Irfan Hakim. Lesti Kejora pun sempat menjelaskan bahwa bayarannya berbeda-beda tergantung acara. Siapa sangka, Raffi Ahmad menyeletuk dan berujar bahwa bayaran istri Rizky Bilar untuk sekali manggung sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, bayaran Lesti Kejora untuk sekali manggung itu juga dihitung per menit. Sudah Rp2.50 juta satu menit, ungkap Raffi Ahmad. Meski begitu, Lesti Kejora tak menyebutkan secara pasti nominal bayarannya untuk sekali manggung saat ini. Ibu satu anak tersebut malah berkisah bagaimana dia mendapatkan bayaran yang kecil sebelum terkenal seperti sekarang. Dari enggak dibayar, Rp10.000, naik ke Rp50.000. Tergantung karena ada yang ngundang nyanyi sawar pengantin, nyanyi nyinden, nyanyi dangdut, tutup Lesti Kejora, selain itu. Setelah melalui banyak cobaan, pedangdut Lesti Kejora buktikan kini bisa hidup bahagia bersama Rizky Bilar. Pembuktian tersebut memang ditunggu-tunggu oleh publik imbas kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora dulu. Lesti dan Bilar sudah kembali bersatu dan sedang memperbaiki rumah tangga yang sempat diterjang badai besar. Ya, Rizky Bilar sempat masuk penjara namun beruntung Lesti Kejora mencabut laporannya. Kini, keduanya sedang melanjutkan kembali rumah tangga yang usianya masih seumur jagung itu. Nah, baru-baru ini Lesti Kejora pamer memotret ulang foto mesranya dengan sang suami. Foto box yang diambil di sebuah tempat tersebut difoto ulang dengan latar Rizky Bilar sedang rebahan di Bianbag sembari main gadget. Lesti Kejora memberi caption foto tersebut sebuah emoji hati berwarna putih. Masya Allah, katanya melalui caption dilansir Banjar Masin Post Co. ID dari Instagram Lesti Kejora, Rabu, 3 Januari 2024. Unggahan tersebut sontak ramai dikomentari oleh warganet. Aksi romantis Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar jadi sorotan. Bahkan, banjir pujian dari para penggemar. Hal ini diketahui dari komentar para warganet dalam unggahan itu. Berikut ini beberapa komentar tersebut selain itu. Baru-baru ini pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar acara ulang tahun anaknya pada Selasa, 26 Desember 2023. Dalam momen hari ulang tahun anaknya tersebut, Lesti dan Bilar turut mengumumkan nama baru dari anaknya. Sebelumnya, nama anak Lesti dan Bilar dikenal dengan nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Namun, kemudian diubah dengan mengganti nama Leslar menjadi Levian, sehingga kini nama lengkap anaknya adalah Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Perubahan nama anaknya tersebut juga diumumkan langsung oleh Lesti Kejora di media sosial Instagram pribadinya. Kolom komentar pun dipenuhi dengan ucapan ulang tahun dan sebutan nama barunya, Yaai aku sekarang udah 2 tahun. Makasih ya Uncle Hwente yang udah dateng di acara ultah aku dan mendoakan aku. By the way ini Instagram baru aku ya Levian Bilar, tulis Lesti Kejora. Lesti Kejora mengungkapkan bahwa perubahan nama anaknya sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, dokumen-dokumen penting mulai dari akta kelas.